oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel Aldi RxD dan apa kabar kalian semoga kabar kalian baik-baik saja dan makin lanjutnya dan oke sesuai judul pada video kali ini ya aku membahas mengenai ya mainan ya mainan yang udah lama nih dari aku SD ya SD itu sekitar tahun 2012-an kalau nggak salah yang 2010-an kurang lebih 2010 dan sesuai judul pada video kali ini aku mau unboxing Hot Wheels lama ya Hot Wheels jaman-jaman dahulu lah ya jaman-jaman aku SD di tahun 2010-an kurang lebih tahun segitu lah ya oke jangan lupa like, komen, subscribe dan ikutin terus video ini dan apabila kalian suka video ini ya mungkin aku bakal bikin video-video ya tentang mainan berikutnya lah ya oke dan aku ambil karamid dulu dan kenapa aku taruh di kardus karena ini aku pernah pindahan dan aku nggak pajang lah ya karena apa karena kamarku itu nggak ada asingnya jadi ya daripada berdebu ya berdebu dan aku males buat ngebersihinnya jadi ya aku taruh di kardus kayak gini temen-temen ini nggak terlalu banyak sih sebenarnya Hot Wheels yang aku punya jadi ya ini seadanya aja ya guys gue berbagi lah ya sharing sharing aja ada plastiknya kayak gini ada juga yang nggak ada plastiknya oke kita keluarin dulu satu persatu ini ada ini Mustang Shelby GT500 ini ada Ford ini Ford Fiesta ini ya Ford Fiesta 1186 nih yang selanjutnya ini ada R6455 ini ada Heli sini sini ada model-model kayak gini aku suka banget lah ya kalau yang lucu-lucu kayak gini temen-temen dulu tuh ini nggak ada namanya jadi cuma model-modelnya aja terus disini ada lagi temen-temen ini ada Infinity G37 Malaysia ada yang mudah-mudahan kayak gini tuh offroad-offroad kayak gini aku suka kalau mudah-mudahan yang aneh gini terus disini ada Scorcher untuk kayak gini terus ada yang 4x4 kayak gini temen-temen ini Hammer H2 kayak gini ada lagi kayak oh ini nah ini yang aku suka dia tuh bisa dilepas jadi lepas kayak gini temen-temen bentar-bentar gimana ya aku lupa ya oh dia tuh bisa dilepas ini nya tuh bisa dilepas kok nah kayak gini nah dia tuh bisa dilepas kayak gini eh ada bagian besi dan juga ada bagian plastiknya gitu temen-temen jadi ya it's okay lah ya ini hot wheel di tahun itu oh ini udah retak sih di tahun 2010-an ini ya ya lucu-lucu sih aku suka aja kalau yang model-model kayak gini temen-temen terus udah habis dalam sini ini ada helikopter helikopter hot wheel bukan bukan ini bukan hot wheel oke di plastik ini masih ada tuh ini ada mini Cooper nah mini Cooper dalam benteng kayak gini racing-racing look kayak gini ya aku suka sih kayak gitu sini ini bukan hot wheel ini ada hot wheel policy tapi udah digambar-gambar gini ini ya ini jaman PSD yang warna hijau ini gt0 jats tahu ini kayak ya setipe-setipe sama mustang gitu ya temen-temen tuh ini ada yang unik-unik kayak gini aku suka yang konyol-konyol kayak gini ya hot wheel tuh yang aku suka ya model-model uniknya itulah daripada yang kayak gini-gini kan udah biasa ya jadi aku biasanya yang cari yang unik-unik kayak gini udah racing-racing kayak gini terus yang kayak gini over to fruit gini siang polisi-polisi gini nih apalagi yang ini kayak ah unik banget tuh tinggal dua di sini temen-temen kita taruh dulu di bawah ini ada ini hampir sama lah ya ini cuma dia tuh bedanya ini enggak bisa dilepas dan ini ya ini plastik-plastik ya tapi di bawahnya eh metal yang seperti biasanya ini el super fasto Oke dan disini ada mustang nah ini udah ada tipek-tipe kayak gini temen-temen putih-putih kayak gini eh jadi kita tunggu ada berapa 1 2 3 4 5 6 7 ada 15 hot wheel yang aku punya dari aku SD ini udah berapa lama jadi ya kalau 2010 mungkin udah 14 tahun ya tapi kalau ya kurang lebih ya kurang lebih segitulah ya udah 10 tahun lah kurang lebih ini hot wheel yang aku punya dan aku aku emang dari dulu suka banget hot wheel walaupun aku jarang beli tapi aku suka dan mungkin kalau kedepannya kalian suka konten ini mungkin aku bakal itu deh bakal aku unboxing atau kita beli-beli sesuatu yang unik lah ya hot wheel dari yang murah maupun yang ya kalau rame aku bakal beli yang lebih lebih mahal lah ya dan disini sebenarnya aku punya satu lagi yang bisa berubah warna tuh cuma waktu itu dibawa sepupuku deh dan sekarang udah nggak ada waktu rumahnya kecariin ternya udah hilang mungkin ya waktu dia pindahan jadi ya udahlah jadi yang dia seperti ini aja aku punya jadi ya ini hotel ku yang konyol-konyol ini seadanya aja yang aku punya ada yang model model racing racing kayak gini ada yang mobil model model biasa gini ya kayak mobil-mobil hotel yang kolektor-kolektor pada saat ini tuh banyak ya kan yang biasa-biasa kayak gini ya kalau yang racing racing mungkin yang lbwk series ataupun yang balap-balap GT GT tuh kayaknya ya aku ya anaknya lah ya kalau otor ku disini dan mungkin kedepannya aku bakal beli rak buat naruh hot wheel apabila aku mungkin bakal beli-beli hot wheel yang gak tak terlalu mahal ya jadi aku suka banget hotel tuh dibuka kayak gini karena biar bisa dilihat aja gitu loh kalau misal sekarang banyak kolektor yang mungkin ditaruh di bungkusnya tuh ya mungkin ada apa ya ada kesenangan tersendiri lah kalau itu ya temen-temen jadi ya mungkin masih kecil kita gak tahu hot wheel tuh bisa dijual lagi jadi ya udahlah ternyata saat ini hot wheel bisa dijual lagi temen-temen oke mungkin aku bakal kasih detail-detail dari si hotel hotel ini ya temen-temen oke temen-temen bisa kita lihat disini ada yang ya karena biru gini nah ini dia tuh udah ada kayak ya ini bekas-bekas HP ini ya namanya ada tip-tip-tip-tip gitu temen-temen di sebelah sininya ya kayak gini lah ya itu detailnya nih terlihatan gak hot wheel scorcher gitu ini yang ya looknya kayak standar-standar gitu lah ya ini temen-temen warnanya aku suka sih ini kayak ada efek-efek gitu nya sparkle-sparkle apa-apa lah itu ya sininya warna biru ini cakep temen-temen ya bawahnya udah kayak rusak-rusak gitu lah ya namanya juga hot wheel lama temen-temen ya ini yang Ford Fiesta model balapnya temen-temen nah ini model balapnya yuk aku suka sih ini karena modelnya tuh bagus banget tuh bawahnya ada kayak plastik-plastik gitu ya cakep sih Hai tuh banyak yang made in Malaysia ya sini ada Mini Mini Cooper ya samalah model-model balap gitu tuh unik lah ya aku suka sih kayak gini-gini tuh sini ada nih nih Masteng bukan-bukan ini saya lebih ya U70 Pontiac JT tuh namanya tuh oke ini warna hijau-hijau gitu kayak army-army gitu yang ini Hai tuh udah kayak ya udah rusak-rusak lah ya karena udah lama juga temen-temen dibuat mainan juga sih jadi jadi kayak gini sini yang Masteng nah ini ada tipe-tipe kayak gini ya namanya juga waktu kecil ya jadi ya pasti bakal di otak-atik gitu ini yang model-modelnya kayak mobil-mobil Batman gitu ya ala-ala mobil Batman gitu Hai telnya kayak gini ya Hai eh sini dia tuh kayak mobil perang gitu temen aku suka sih unik-unik gitulah mobil-mobil perang itu di belakangnya ada basoka-basoka gitu tuh nih mobil polisi Hammer H2 sih ini wuuh bagus banget sih nih fileknya nggak tahu sih ini emang kayak gini apa aku warnain ya dulu ya kayaknya aku warnain deh tuh sini lampunya hilang ya warna-warnanya gitu Hai nih kayak roket-roket gitu loh temen-temen kalau ini motelnya kayak roket-roket gitu ada kereta-kereta gitu sini kayak buat off-road ini buat perang juga sih biasanya ya buat perang biasanya aku ceritain sama gabungan ini dia tuh udah gabungan dua ini ya ceritanya kayak gitu lah sini udah di kayak di warna-warna gitu ya kacanya kayak aneh itu ya ya namanya juga dulu mainan-mainan kayak gini ya dibuat mainan bukan dipajang doang ini bisa dibongkar pasang seperti itulah ya teman-teman Oke terima kasih buat kalian udah nonton video ini jangan lupa like dan subscribe dan mungkin untuk kedepannya aku bakal unboxing-unboxing mainan yang aku punya selanjutnya di episode berikutnya kalau video ini rame mungkin aku bakal beli hot wheel yang dari yang murah-murah aja kali ya kita beli hot wheel random dari marketplace ya kan daripada kita harus milih ya sekali-sekali kita beli yang random dan kalian silahkan kok apa tulis di kolom komentar rating dari mainan-mainan ini itu berapa atau mobil yang kalian suka itu yang mana temen-temen jadi ya Oke silahkan tulis di kolom komentar Oke dan sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi bye bye mantap kemungkinan 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 kan